Selamat datang kembali di channel Dark Bonio. Chipset ponsel andalan Qualcomm generasi terbaru telah muncul. Peluncuran Snapdragon 8 Gen 3 di Snapdragon Sumit 2023 yang diselenggarakan di Hawaii memunculkan beberapa pertanyaan buat kami. Salah satunya, seberapa kencang sih performa dari sistem on-chip penerus Snapdragon 8 Gen 2 ini? Maklum, Snapdragon 8 Gen 3 diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 30% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2. Prosesor ini dibuat menggunakan fabrikasi 4nm dengan arsitektur CPU yang baru. Kalau Snapdragon 8 Gen 2 memiliki kombinasi 1 tambah 4 tambah 3, kini Snapdragon 8 Gen 3 mengusung arsitektur 1 tambah 5 tambah 2. Konfigurasinya terdiri dari satu core Cortex-X4 dengan kecepatan 3,3 GIs. Snapdragon 8 Gen 3 juga memiliki GPU yang lebih powerful berkat Adreno generasi terbaru. Diklaim performa grafisnya 25% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Qualcomm pun menjawab pertanyaan kami dengan memberikan sejumlah hasil benchmark dari Snapdragon 8 Gen 3. Ada pun aplikasi benchmark yang dijajal adalah AnTuTu versi 10, Geekbench 6, PC Map, 3DMark Wild Life Extreme, 3DMark Solar Bay, dan AI Map. Di AnTuTu benchmark, Snapdragon 8 Gen 3 mencatatkan skor 2.139.281 poin. Kalau dibandingkan dengan ponsel Android terkencang saat ini dengan Snapdragon 8 Gen 2 versi AnTuTu Perseptember 2023, peningkatannya lebih dari 23%. Diuji dengan Geekbench 6, Snapdragon 8 Gen 3 menghasilkan skor 7.501 poin untuk multi-core dan 2.329 poin untuk single-core. Pengujian PCMark memperlihatkan power dari Snapdragon 8 Gen 3 untuk multitasking. Ponsel ini mencatatkan skor lebih dari 21.000 poin, di mana kinerja yang ditunjukkan rata-rata berada di 60%. Sementara pada pengujian 3DMark Wild Life Extreme, Snapdragon 8 Gen 3 mencatatkan skor 5.338 poin dengan rata-rata frame rate mencapai 32 fps. Demikian dengan Solar B di 3DMark. Tes seberat ini bisa dilalui dengan cukup mudah oleh Snapdragon 8 Gen 3. Nilai yang diraihnya sebesar 8.547 poin dengan rata-rata frame rate 32 fps. Kemampuan NPU pada Snapdragon 8 Gen 3 juga diuji menggunakan AIMark. Snapdragon 8 Gen 3 berhasil mengalahkan 99% perangkat yang diuji di platform benchmark ini dengan raihan skor 240.147 poin. Perlu dicatat, seluruh benchmark yang dilakukan Qualcomm dilakukan menggunakan ponsel Qualcomm Reference Design yang disematkan Snapdragon 8 Gen 3. Itulah tadi pembahasan chipset terbaru dari Snapdragon 8 Gen 3 2023. Nah bagaimana pendapat kamu mengenai Snapdragon 8 Gen 3 ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar video di bawah ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.